Intro Jumpa lagi dengan saya Kapri Indoservis, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika hari ini kita dapat servisan sebuah TV polytron 32 in yang dimana kerusakannya tinggal ada suaranya tapi tidak ada gambarnya teman-teman bisa dengar masih ada suaranya namun gambarnya tidak ada gelap gulita ya tidak ada gambarnya ini saya akan coba cek dulu kita bongkar, kita cek tegangannya apakah masih ada atau tidak untuk tegangan backlightnya saya curiga di bagian backlightnya bisa dari lampu LED atau bisa dari tegangannya yang hilang nah ini belum terbongkar sama sekali, kita akan coba membongkarinya terbeda dulu yuk langsung saja kita bongkar cek kicron oke teman-teman sekalian ini dia sudah terbuka kita fokus di area mainboardnya sini nah sekarang ini kita akan kita coba lakukan cek tegangan ya di area lampu backlightnya ini kabelnya 2 ini ini kabel 2 ini warnanya putih seharusnya ini ada lampang hitam dan merah ya biasanya yang menandakan itu ada tegangan min plus ya oke kita culukan sebentar kita sudah menyalakannya namun belum di on kita start dulu on yang menandakan lampu indikator yang ada di sana itu menyala oke sudah menyala kita coba cek pegangannya tegangannya sebenarnya untuk tegangan backlight itu sekitar 100V biasanya kita pakai 50V dulu gini sini oke tegangannya itu cuma sekitar 8V coba kalau kita biasanya kan yang dimainkan itu negatif negatifnya kita kasihkan ke bautnya bagi baut lagi nih coba oh nih naikkan nih sekitar 100V jadi tegangan yang disini ini cuma turun 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 nah itu masalahnya coba disini ada pius ya nih ini pius nah ini ada 100V setelah masuk pius dia tegangannya seperti yang ini tadi sekitar 6V ya 6V sekitar pirotolet di djg 50V sekitar 9V lah ini sekitar 9V kalau ini 100V ini 6V lah jadi piusnya ini kelihatannya putus ya menampat saya rusak piusnya kita cabut dulu kita coba berdekat ya nanti toh piusnya piusnya ini yang berbentuk kotak ini nih nih ini ini sebenarnya digandeng aja mau ya atau bisa ya kok mau bisa digandeng aja bisa ini mau tak cariin pius ya kurang lebih 10 atau 15 ampere lah cariin di bekasan-bekasan dulu nanti kita pasangkan kalau sudah terpasang nanti kita uji coba sama-sama ya oke teman-teman sekalian ini dia pius penggantinya nih jadikan kita solderkan dari sini kita solder ke kaki negatifnya ya soalnya kalau mau disolderin sini piusnya dapatnya model kayak cabai kayak gitu kayak resistor jadi kita pasang kayak gitu aja yang penting kan fungsionalnya biasanya untuk kerusakan kayak gitu dikarenakan di bagian power supply ini ada yang bermasalah ya maksudnya tegangan untuk backlight itu biasanya kalau standby standby itu mungkin sekitar 30 50-an volt jadi backlightnya nggak akan nyala nanti kalau start mungkin sekitar 90 sampai 100 kalau 100 itu biasanya belum kena beban tapi setiap tiba tipe itu berbeda-beda intinya kalau memang nanti otomatisnya ini nggak jalan ya nggak usah dibenerin nggak masalah yang penting backlightnya mau nyala aja nanti orangnya disuruh beliin stop kontak untuk pack off mati ya kita beri tegangan kita beri arus listrik dulu ya sebentar kita colokan oke benar benar seperti dugaan saya ini tv-nya belum ada gambarnya baru backlightnya nyala jadi kerusakannya berarti karena otomatis dari backlightnya ini manjer terus atau nyetak terus kemungkinan besar dari mosfet ini itu langsung on terus apa ya bahasanya relay mosfet relay yang berbentuk mosfetnya ini sudah nyetak terus jadi posisinya urip terus yang mati skringnya bukan lednya jadi tidak perlu bongkar-bongkar ya belum ada gambarnya cuma blank kayak gini aja karena belum di start coba kita on in dulu oke oke yang dikasih sudah menyala kita coba lihat kebawah tuh sudah ada tulisan polytron dan gambarnya pun muncul ya wah ada spawnbox square pen ya kurang lebih seperti itu nanti kalau memang mosfetnya ada kita ganti kalau gak ada ya gini aja tinggal beliin aja stop kontak yang bisa on off gitu aja beres ya yowes di video kali ini hanya mengganti pius atau sekring aja tv pun sudah ada gambarnya lagi bisa nampak tidak hanya suaranya namun gambarnya juga ada speaker belum tak colok yang penting gambarnya ya karena suaranya gak bermasalah mungkin cukup sekian video kali ini yang suka dengan video seperti ini teman-teman bisa nge-like nge-scribe nge-share ke teman-teman kalian dan goodbye bye